Meralih ke informasi lain, memirsa sebuah rumah di Solo, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial hanya karena memiliki lebar 1 meter. Bahkan sebagian warganet menyebutnya mirip dengan rumah unik yang ada di Vietam. Rumah unik yang berlokasi di Jalan Kahuripan Barat 1 No. 33 RT 02 RW 015, Kelurahan Sumber Banjar Sari, Solo, Jawa Tengah ini belakangan menjadi perbincangan warganet. Bukan tanpa alasan, bangunan yang menghadap ke utara tersebut terhimpit dua bangunan lainnya dan hanya memiliki lebar 1,3 meter. Berdiri di antara rumah tetangga dan gedung pendidikan anak usia dini, akses masuk ke dalam rumah ini memang terasa kecil, namun begitu memanjang ke belakang. Masuk ke ruang tamu, baru diketahui bahwa kesan rumah super sempit tersebut hanyalah pada bagian luar saja. Jika dihitung dari pagar luar, panjang bangunan ini sekitar 14 meter ke belakang, sedangkan pada bagian dalam rumah lebarnya terhitung sekitar 8 meter. Dalam sertifikat, luas bangunannya terhitung 55 meter persegi dengan tiga kamar tidur, satu toilet, dapur, ruang tamu, sekaligus garasi dan ruang terbuka lainnya. Di next di sini luasnya sekitar 5,5 meter persegi ya? Nah, itu bisa, 5,5, nah kalau dari depan itu semua 5,5. 5,5 meter persegi ya? Jadi luasnya berlaku seperti ini ya? L kan? Ini, ini, ini. Ini, 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 ini. Kan, satu meter lagi. Sang pemilik Joko Prianto mengaku saat membeli rumah ini pada tahun 2001 Sudah dalam keadaan selebar 1 meter tampak depan Namun hanya satu lantai Hingga Joko bersama istri dan kedua anaknya berinisiatif untuk membangun rumah menjadi dua lantai Berbeda dengan rumah unik di Vietnam sampai bagian belakang pun lebarnya tetap 1 meter Sedangkan rumah di Solo ini hanya bagian depan saja yang lebarnya 1 meter Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, INews melaporkan